Ada pun nilai kerugian keuangan agara berdasarkan hasil lakukan audit perhitungan kerugian keuangan agara oleh tim auditor kejaksaan ke-50 dalam penggunaan agara segera... Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanimbar, Rabu 19 Juni 2024. PF ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020. Demikian disampaikan Kajari Tanimbar Dadi Wahyudi saat konferensi pers di Aula Kejaksaan setempat dengan didampingi Kasih Pitsus Tendo Sitania dan sejumlah anggota kejaksaan. Penetapan PF sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan proses penyidikan lanjutan untuk mengungkap ataupun memperoleh alat bukti lainnya yang diperlukan. Serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas nama terdakwa Ruben Moriokosu dan Petrus Masela. Titik 13 dari FD titik 2 dari 06 dari 2022 2024 Tanggal 19 Juni 2024 berkinesial PF Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!